Hai para najis dari Gigai Village Di video kali ini, gue bakal cerita tentang Jadi kan waktu itu gue pernah bikin pertanyaan ke kalian Kalau kalian punya cerita atau kisah yang pengen gue bukapin Kalian bisa langsung email aja kan ke email gue Kebetulan ada dua orang nih, yang satu udah ngirim email Cuma gue belum bawain ceritanya nih disini Nah yang satu lagi tuh kayak bener-bener pengen cerita ke gue gitu Disini jadi gue hadirin buat kalian Salah satu temen kita lah yang bakal cerita disini Nah jadi disini sekarang gue udah sama salah satu orang yang pengen banget Kisahnya tuh gue angkat disini Bukan angkat beban ya Cuma ini pengen cerita lah Disini kita bareng-bareng sama Kenalin dulu deh namanya siapa Nama, kalau lo malu ya gak apa-apa disamarkan aja namanya Atau Mawar gitu Malam guys Kenalin nama gue Riko Gue tinggal di Jaksel di daerah Manggarai ya Di Jaksel Manggarai, lo ngekos apa gimana? Ngekos Oh lo ngekos Udah lama tinggal di Jakarta Udah hampir 2 tahunan gak? Oh 2 tahunan gitu Nggak kok Maksudnya gini loh gue sih seneng banget ya maksudnya Kalau kalian yang lain pengen gabung kayak begini gak masalah Gue siap kok Hitung-hitungan juga kita saling sharing ya Jadi lo tuh ngeliat Youtube gue tuh gimana bisa kayak ngirim email gitu? Awalnya sih gue sih tertarik kayak ya Gue sengaja ngirim email nih ke email lo kayak ya Dengan catatan gue pengen sharing aja sih sama lo Jadi gue kepengen ngelapin semua tentang story-story gue ya Selama di dalam fase-fase ini ya COVID-19 gitu ya Iya jadi tuh maksudnya intinya tuh lo gak sengaja gitu ngeliat channel gue terus kayak Gue lagi langsung spontan ngirim email lo Akhir-akhir lo di ACC ya kan Tapi udah subscribe kan Jadi intinya disini lo mau cerita lah Tenang aja untuk masalah privacy Atau kalau nanti muka lo pengen gak dilihatin ya gak masalah Soalnya kan gue juga menjaga privasi ya Jadi intinya kita sama-sama enak lah gitu jadinya kayak gitu Nah jadi disini si Ryo Eh Riko apa Riko sih? Oh Riko ya Riko sorry Jadi Riko nih mau cerita Lo kan tau kan channel ini berhubungan dengan apa Ya intinya disini ya lo buka-bukaan aja gitu Soalnya kan privacy lo juga bakal kita jaga Jadi emang lo mau cerita apa nih di channel gue Tentang apa gitu maksudnya Semua karena ekonomi gak ya Ekonomi? Karena ekonomi Gue awalnya kan tempat kerja tuh di salah satu brand Tempat kerja tuh di salah satu brand Di salah satu motor nama ya Itu jadi apa? Sales gitu Oh sales Bukan sales kalau pisang ya? Iya Terus sebelum Terus Apa namanya? Sebelum Pandemi melanda Itu berjalan-berjalan ancar sih Kak Di saat pandemi melanda bulan Maret Itu gue Dirumah kan sih Kak Pengurangan karyawan Itu hampir 30 karyawan sih Oh jadi waktu pas Awal covid kalau gak salah Maret ya Jadi lo tuh termasuk orang yang kena PHK lah ya? PHK salah satunya ya? Oh gitu emang ya? Dan bahkan bukan gue doang sih banyak temen-temen Oh banyak temen-temen lo yang rumah Terus Jadi setelah lo bilang ekonomi Maksudnya ekonomi itu apa? Apa namanya? Sebelum Gue dirumah kan gue sempat punya penkenalan gak ya? Jadi salah satu Yang biasa ke tokolo itulah Iya Jadi kayak Minta nomor gitu Cowok cewek Apa banci? Najis Oh cowok Cowok ya maksudnya Kayak gitu Oh ya by the way taruh deh Umur lo berapa sih? 27 27 Jalan 28 Lo tinggal di Manggarai Dan lo tuh asli mana? Jawa Sunda? Gue Sunda Kak Asli apa namanya? Rafa? Eh Najis Sorry apa canda ya? Gue Sunda Kalau mama, papa Ini mama, papa Mama, papa Mama, papa Kalau ibu, papa Masih Sunda Kak Panegra Tapi gue emang Gue emang lahir di Panegra Tapi gue kecil dari masih merah Udah di Jakarta Masih merah gitu ya Merah-merah Darah lah ya Jadi Nggak intinya nih Aduh Ternyata ngawdek ya Nggak jadi gini Naluri gue Maksud gue kayak Jadi gini Maksud gue Itu kan gue kata mulu Nggak jadi Maksud gue tuh Intinya Intinya lo tuh Kerja Terus Kayak lo tuh Kena pengurangan Pengurangan Nah tiba-tiba ada Sosok orang yang Minta nomor lo Nah ini tuh Sebelum Covid sih Tapi minta nomornya Tapi maaf deh Sebelumnya Ini kan Channel memang khusus Gay village gitu ya Gay para najis Nggak maksudnya tuh Lo pribadi Sebelumnya memang Seperti ini atau enggak? Nggak Nggak? Nggak Lo biasa? Biasa aja gue Strike 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 ya gitu Tapi semenjak Karena kenal itu Manusia ya Itu namanya siapa? Inisial aja deh A, P, B, A, P, C gitu Niko Oh Niko Kok namanya siapa sih? Oh ini Maksudnya ini namanya kita Ini aja ngarang ya Takutnya kan orangnya Bisa nonton Bahaya Jadi lo Rico Dia Niko Gue Kiko ya Ex-Potek Enggak maksudnya Gue oke di Potek Bagi dua Emang namanya Niko Oh Niko Jadi Niko Beda R sama Riko ya Jadi Niko tuh Kenal Dari toko itu Toko itu Enggak jadi tuh Awalnya tuh Gimana dia bisa Minta nomor lo Gitu Yang mulai duluan sih Kak Niko ya Yang mulai duluan Oh si Niko ini nih Yang mulai minta nomor lo Nama siapa? Oh nama gue Riko Oh nama gue Riko Riko Simanjunta Riko Cepet Bukan Lu nantar dong Jadi intinya nih Si Niko dululah Yang minta nomor lo Yang mulai duluan Gak ya kan Gue sih Bukan nih gue Kayak gimana ya Gak sedikit risih ya kan Awalnya gitu Agresif gitu ya kan Nama gue Riko Tinggal dimana Mas Riko Dimanggul gue Mas Riko sih Di Jaksel Menggarai Kamu udah lama Jadi sini Dua tahun Aku boleh minta nomor teleponnya Gak? Ada gue kasih itu Nomor Nomor itu Iya nomor togel Nomor telepon lo Lo kasih ke dia gitu Ada di set Nah gitu Eh gak lama Dua hari kemudian Ngechat gue Itu ngechat Itu Tapi lo masih kerja Posisi kan Berarti Pas udah pulang kerja sih Malemnya sih Tiap malem Dia ngotek gimana Tapi lo gak dicuriga gitu Cowok sama cowok ya guys Minta Nomor lo gak curiga gitu Dia gimana Gue Awalnya sih Bukan curiga Mungkin karena Buat pertemanan kali ya Mas Niko Minta nomor gue ya kan Buat pertemanan Biar lebih akrab Gue belum sampai ke situ Kak Pikiran gue ya kan Yaudah tuh gue Selain ini gue Respon Gue Gue ngerespon aja ya kan Tapi Ngapain Jadi Di rumah Lagi syirahat Kalau dia ngechat Tapi maksud gue gini loh Intinya nih Maksud gue pada Si Niko ini nih Maksud gue Awal mula Kayak Ini kan Lo mau ceritakan Yang tadi masalah uang Itu emang si Niko ini gimana Maksudnya Apalagi kan lo kena PHK nih Jadi berarti selama ini Sampai sekarang ini Tetap dikasih uang Nama Niko itu Iya Nah tapi awal mulanya gimana Kenapa lo bisa mau gitu Gue cerita ya Dia sempet kayak Menanyakan sih Mas Riko Kena PHK ya Dia kepo-kepo gitu Julit ya Ya gue jawab Dengan apa yang gue rasakan saat ini Ya Mas Niko Aku lagi kena pengurangan karyawan nih Menjadi pengurangan karyawan Aku di rumah aja gak kerja Gak ada penghasilan Jadi lo di kosan aja Di kosan aja kan Jalatin tembok Bingung bayar kosan ya Bingung bayar kosan Indomie terus makan Sardin Misalnya nih Nomi bantuan ya Gak ada ribu kos gitu Jadi intinya nih bermula Lo intinya Terus gak lama Langsung kepoin Ya udah Kalau kamu memang butuh duit Gak pasan aku aja Aku ada kerjaan nih Dia tuh mulai-mulai nawar Speechless gue Sovere am ya Gue gak kepikiran kayak dia Menudai gue gitu ya Mungkin gue mikirnya Dia ngasih job Ke kerjaan Ya udah gue mau aja Karena pikir lo dia juga normal Malam ya kan Besokan paginya Gue langsung ke rumah Mas Niko Jadi tuh Awalnya Dia tuh Ngontek lo Dia tuh maksudnya gini loh Maaf ya gue disini Bukannya Apa Kepo atau gimana Cuma kan disini Kayak gue kan pernah bikin video Yang penyebab gue Seperti ini apa Dan disini tuh Pada Nilainya tuh Maksud gue Dia yang mulai gitu Dia yang mulai Ya maaf ya Kayak lo tuh jadi Terbawa Terbawa Itu dimana Di kosan lo Atau di kosan dia Di kosan dia Besokan harinya Karena di awal Mengiming-ngiming Kerjaan sih Gue emang awalnya Gak tau Kalau endingnya bakal Seperti ini Gue gak tau Endingnya bakal Emang kerjaan apa Yang dia maksud Maksudnya Eh setelah gue kesana Ketemu mas Niko Gue dateng Rumahnya berkunjung Kamu Maksudu duit Lagi di tengah-tengah Situasi pandemi Begini Aku ngerti Semua sama Kok cuma hanya Ngebantu Kalau kamu mau Ya kan Gue langsung Tetep poin tuh Bia ya kan Jadi tetep poinnya Gimana Gue penasaran Posisi gue di dalam Kamar dia sih Bile Gue awalnya berpikir Kok Dia Mengiming-ngimi pekerjaan Tapi gue disuruh Masuk ke kamar Gak Jadi Gue udah mulai curiga Dari situ Tapi itu dia bilang Emang sebelumnya Kan pasti Lo dikasih tau dong Kayak kerja lo apa Lo tuh suruh Apa ngapain Tapi emang Apa langsung Disuruh ke kosannya aja Tanpa menjelaskan Oh yang ini enggak Oh intinya Lo yang tau Ada kerjaan deh Gitu ya Maksudnya Aku ada kerjaan ini nih Mas Riko Udah Mas Riko gak perlu tau Mereka juga bakal tau Pas udah ketemu aku Karena mungkin lo percaya Soalnya kan dia dulu tuh Bekas Customer Di stand lo lah Di toko lo Jadi ya udahlah Pikir lo percaya deh Gitu Namanya ditambah Kan lagi begini Susah yang nyari kerja ya kan Kerja haram aja susah Apalagi kerja Halal Halal Kayak gitu Jadi Terus next Jadi tadi Setelah Intinya lo tuh Tiba-tiba ditawarin kerjaan aja Mas gue esokan harinya Rumah dia Gue disuruh ke kamarnya tuh Bil Suruh ngapain Mijit Awalnya tuh Disuguin kopi dulu Bil sama dia Mas Riko mau buka apa Kopi dia Aku bikinin ya Mas Riko bikinin ya Harus tuh Gue tunggu tuh Dibikin kopi Lama banget Kan mau dimasukin ini kali ya Terus Jadi lo dikasih kopi Kopi Setelah bin kopi bareng sama dia Ngobrol 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 ya kan Gue gak lama Kalau gue sepeleng Bil Oh jadi kayak pusing gitu ya Pusing peleng Dan gue langsung Sadar gitu Langsung Selamin kopi itu tuh Langsung lo kayak Tepar gitu Setelah gue sadar Gue udah telanjang bungil gitu Oh Oh jadi lo kayak udah Pake pakaian Dan mohon maaf Kemaluan gue udah Buka gitu Oh Sepasih Sepasih Begitu Langsung sok Langsung Kayak sedih banget Nangis gitu Tapi setelah itu Dia menjelaskan Tenang Mas Riko Tapi maaf deh Intinya tuh Dia disini Kayak Ceweknya Apa cowoknya sih Gue gak ngerti Maksud gue Dia bisa dibilang Kayak Boti kali ya Maksudnya Lo tau gak sih Boti Yang Maksudnya Dia tuh Jadi ceweknya Kalau sama cowok Jadi kayak Intinya lo cuma Kebuka gitu doang kan Tapi lo gak ngerasain Apa-apa gitu Enggak Karena lo posisikan Dalam gue Dan gak sadar Tapi setelah itu Akhirnya gimana tuh Posisinya tuh Gue udah bugil Udah bugil banget Kita lantikan sama dia Mungkin gue Di Apain gitu Tapi setelah itu Gimana Apa dia Ngejelasin terus Ngasih uang Apa gimana Dia ngejelasin Ya sebelumnya Mas Niko Minta maaf nih Sama kamu ya Mas Riko Ya Riko ya Mas Niko Minta maaf Sama kamu nih Riko Ini jelasin Mas Niko Ngelakuin ini semua Sip Ngelakuin ini semua Tapi tenang saja Mas Niko Bukan mau jawab Apa yang kamu inginkan Oh jadi itu Tapi maaf nih Setelah 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 Hintingnya kayak Dikasih uang lagi Eh sejuta kecil ya Gitu Gua aja sepuluh juta Tapi buat Kita kaget lah ya Setelah Tragedi itu Setelah Tragedi itu Setelah Setelah Tragedi itu Keterusan Bukan Keterusan Ya mungkin Salah satu Keterusan Jadi Di saat Lagi Nggak ada duit Mas Niko Jadi Jadi Kayak Lo tuh Jadi Sekarang Bisa Dibilang Keenakan Karena itu Ditambah Faktor Uang Jadi Kayak Begini Tapi Maaf Tapi Lo tetap Dikasih Seribu Sejuta Sejuta Apa Bertambah Maksud Gue Tapi Kalau Dia Belum Gajian Misalkan Gitu Dibayar Masih Di Beyong Oh Jadi Intinya Ini Kayak Semacam Mas Niko Ini Gadun Buat Emang Dia Ada Berapa Tahun 27 Niko Ini Berapa Ada 35 Atau 40 Bagaimana 33 Masih Muda Cuma Beda 5 Tahun Masih Muda Segitu 27 Ketemu 33 Oh Jadi Nisa Maaf Sampai Sekarang Tapi Mas Ini Sama Mas Niko Menjalani Di sini Minta Solusi Ke Gimana Biar Biar Bisa Menjauh Semua Tidak Ketergantungan Lagi Jadi Biar Tidak Terlalu Berpacu Sama Mas Niko Di Satu Lagi Don Begini Tengah Tengah Pandemi Memang Meraja Lela Jadi Lo Bingung Gue Ngejilat Luda Gue Sendiri Melakukan Lagi Jadi Solusi Kakak Bill Kakak Billy Gimana Nih Buat Kedepannya Gue Untuk Menjauhi Bukan Menjauhi Masih Lebih Kejaga Jarak Menjalin Komunikasi Gimana Gimana Gue Masih Rusak Jadi Intinya Gini Kalau Kita Pasti Ngasih Yang Terbaik Kalau Saran Gue Lo Salah Satunya Cari Kerjaan Yang Benari Dulu Lo Tetap Harus Cari Kerja Kalau Ibatnya Kita Kalau Emang Lo Gak Ada Duit Kayak Gini Yang Ada Maaf Lo Pasti Lari Lagi Ke Dia Gitu Karena Pikir Lo Dengan Dia Cuma Lo Begitu Doang Ya Udah Dapet Duit Cuma Mungkin Kalau Lo Kerja Dan Lama Perlahan Dengan Kesibukan Lo Lo Bakal Lupa Sama Dia Perlahan Tapi Maaf Setelah Niko Ini Maksud Gue Tapi Lo Ada Rasa Ketarikan Gak Takutnya Namanya Abis Kayak Gitu Nanti Lo Malah Ada Niat Untuk Yang Lain Cari Yang Lain Gitu Untuk Jiwa Gue Sibil Gue Masih Suka Ewe Strike Mungkin Karena Gue Selama Ini Gue Berbuat Seperti Kepul Niko Karena Materi Karena Duta Gitu Duit Jadi Gue Bener Bener Enggak Merubah Kodrat Untuk Suka Sama Jawa Itu Karena Tentukan Duit Sibil Makanya Gue Minta Solusi Bagaimana Caranya Supaya Gue Lebih Bukan Menjauhi Lebih Mengurangi Menjauhi Pelan Pelan Ya Kalau Intinya Kalau Saran Gue Satu Lo Kerja Dulu Kedua Kalau Bisa Sebisa Mungkin Cari Alasan Untuk Tidak Bertemu Dengan Si Niko Lagi Tapi Dengan Pelan Pelan Jadi Gak Pure Udah Ngeblok Gitu Jangan Secara Lo Gak Mungkin Pindah Kosan Karena Lo Lagi Gak Duit Kayak Gini Tapi Lebih Bagus Saran Gue Lo Kumpulin Duit Dari Dari Jadi Maksud Gue Ya Udah Lo Cari Kerjaan Lagi Ada Rezeki Lebih Bagus Lo Pindah Kosan Jadi Lo Terbebas Dari Dia Juga Dia Gak Mungkin Tahu Kosan Lo Lebih Merubah Lebih Baik Lagi Kayak Gitu Karena Gue Tuh Gak Nyaranin Juga Buat Orang Yang Strike Terus Menjadi Seperti Itu Gue Malah Gak Suka Jadi Kayak Contoh Gue Pernah Ngundang Temen Gue Tuh Yang Ojo Ada Dia Tuh Sama Dicerita Gue Bagusnya Kayak Gitu Jadi Ada Yaudahlah Gue Kasih Tau Jangan 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 Kayak Gitu Jadi Kalian Pasti Tau Juga Kan Video Yang Itu Sebelumnya Jadi Kayak Maksud Gue Gue Ngasih Saran Aja Cuma Disini Bebas Kayak Lo Mau Cerita Tentang Pengalaman Lo Seperti Itu Pengalaman Naka Lo Ya Gak Masalah Gitu Cuma Disini Kan Memang Lo Karena Lagi Terlilit Karena Uang Jadi Lo Kebingungan Jadi Pada Intinya Lo Niat Untuk Berubah Atau Menjauh Gitu Intinya Dari Sini Kok Itu Kan Iya Ingin Berubah Lebih Lagi Faktor Pertama Faktor Kedua Ingin Menjauh Dari Dia Gitu Jadi Bukan Menjauh Kayak Memutuskan Terlis 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 Tapi Kalau Untuk Komunikasi Gak Se-intense Kaya Dulu Lagi Jadi Gue Lebih Kayak Menjaga Jaga Aja Gitu Semoga Juga Gue Berubah Gitu Kalau Gue Berubah Ntar Gak Ada yang Nonton Pokoknya Sukses Terus Yang Sehat Dan Terus Bikin Konten Yang Lebih Menarik Soalnya Kalau Gue Berubah Kalau Gue Insap Gak Ada yang Nonton Gak Pokoknya Gitu Makasih Banget Riko Udah Mampir Ke Base Camp Billy Kebetulan Billy Belum Ada Studio Ada Studio Ada Studio Beta Youtube Gak Pokoknya Gitu Aja Lupa Di Like Comment Dan Subscribe Dan Share Ketemen Com Kalian Biar Kita Saling Kenal Kalau Gitu Apa Lo Tau Gak Nonton Salam Najil Jadi Kita Bareng Jadi Kalau Kaya Gitu Kita Pamit Dulu Yaudah 123 Salam Najil Tata 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 Tata